Selamat siang, Net 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan juga menarik. Kita mulai berita pertama. Peringati Hari Anak Nasional, anak-anak dan aktivis anak gelar jalan santai bersama di Car Free Day Minggu Pagi. Ya, anak-anak juga berkesempatan mengirimkan kartu pos untuk Presiden Joko Widodo. Ratusan anak dan aktivis anak gelar jalan bersama di area Car Free Day CFD dari Bundaran Hotel Indonesia Minggu Pagi. Berjalan santai, mereka sambil nyanyikan lagu-lagu anak-anak. Ini merupakan acara untuk memperingati Hari Anak Nasional yang sebenarnya jatuh 23 Juli lalu. Selain itu, acara ini sebagai wujud keprihatinan terhadap maraknya masalah yang mengancam anak Indonesia. Untuk itu, pemerintah berencana membuat program wajib belajar lebih lama. Perkawinan usia masih anak yang usia Dini itu saya pikir sebaiknya jangan dulu harus ada wajib belajar 12 tahun. Anak Indonesia, anak! Puncak acara ditandai dengan pembacaan deklarasi anak Indonesia dihadapan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada kesempatan ini, para peserta dapat menuliskan harapan-harapan terkait nasib anak Indonesia di atas kain putih. Nulis tetap kekerasan untuk anak Indonesia karena makin banyak kekerasan yang menimpan anak-anak Indonesia untuk saat ini. Terus, kalau kamu menimpan anak-anak tidak mendapat kekerasan. Selain di atas kain putih, disediakan pula kartu pos bagi masyarakat umum yang ingin ikut menyuarakan harapannya. Saya juga ikut menulis kartu pos ini dan kartu pos berisi harapan terhadap anak-anak Indonesia ini nantinya akan langsung diberikan kepada Presiden Jokowi Dodo di Istana Bogor pada tanggal 11 Agustus mendatang. Adi Sampurno, Dias Pradana, melaporkan untuk NET.